JITIAN SING DATANG KE ISTANA DEWA Dia memiliki inti kristal meteorit di tangannya, selama dia berdedikasi kepada komandan sungai Styx dan marshal penjara darah, dia dapat menukar kuota untuk memasuki istana dewa. Namun, dia enggan menyerahkan inti disa sampai dia terpaksa melakukannya. Selain itu, dia tidak mengetahui situasi yudhu dan tidak mengetahui berita tentang istana dewa. Setelah berjalan selama dua jam di yudhu, ia memasuki pusat kota dan mencari tempat untuk mencari informasi. Restoran Suantian adalah salah satu restoran paling megah di kota, dan bisnisnya sangat panas. Segera setelah kesadaran ilahi JITIAN SING tersapu, dia menjelajahi ratusan ahli di alam Raja Dewa berkumpul di restoran. Bahkan ada beberapa nafas Raja Dewa yang kuat. Di restoran itu, para pelayan yang menyajikan teh dan anggur semuanya memiliki kekuatan surga dan alam Tuhan. JITIAN SING masuk ke restoran Suantian. Dia memesan sebotol anggur dengan lima ribu batu suci dan duduk di tengah aula. Dia duduk sendirian di meja, minum sendirian perlahan, terlihat sangat rendah hati. Diam-diam, dia mendengarkan orang-orang di aula. Ada lebih dari tiga puluh meja di aula, tempat ratusan master Raja Dewa berkumpul. Meskipun orang-orang ini memiliki berbagai macam ras, kostum mereka juga sangat aneh. Namun hal ini tidak mempengaruhi kevasihan mereka. Kata-kata seperti, istana penciptaan Tuhan, baptisan, epiphany on the spot, sering tercampur di antara kata-katanya. Bagaimanapun, istana alam Dewa hanya dibuka setiap seratus tahun sekali. Setiap saat, hanya ratusan anak yang beruntung yang dapat menerima baptisan cahaya ilahi dan meningkatkan bakat mereka. Pembukaan candi dijadwalkan tiga hari kemudian. Dalam setengah bulan terakhir, banyak ahli yang datang ke Yudhu. Di restoran dan kedai teh di seluruh kota, orang-orang membicarakan tentang penciptaan istana Tuhan. Setelah mendengarkan beberapa saat, Jitiansing mendapat banyak berita tentang kuil dari mulut masyarakat. Pada saat ini, dua anak laki-laki di pintu aula tiba-tiba berseru dengan hormat, selamat datang di Tuan Muda Yuen. Tiba-tiba terdengar teriakan, aula hening sesaat. Segera, semua orang melihat ke arah gerbang, wajah mereka penuh kegembiraan dan harapan, dan berbisik. Tuan Yuen ada di sini. Sudah tiga tahun sejak dia menutup pintu terakhir kali, bukan? Halo? Hati-hati, jangan sampai terdengar oleh Yuen. Saya mendengar bahwa penguasa domain Fengling menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkan pil dewa tertinggi. Yuen dasau telah menerobos kerajaan dewa dengan meminum pil dewa itu. Apakah Yuen menerobos raja dewa? Bukankah kali ini dia akan memasuki istana dewa? Seorang pesolek, dia belum memperoleh banyak hal. Anak itu dulunya adalah bencana. Dia membuat masalah sepanjang hari. Sulit baginya untuk merasa damai. Sekarang, jika Anda menerobos alam raja ilahi dan memasuki istana suci untuk pembaptisan, Anda tidak akan bisa pergi ke surga di masa depan. Ngomong-ngomong, ada seorang pria dan seorang pria muda di lantai atas yang masih minum. Di ruangan yang elegan, apakah Yuen dasau datang ke sini untuk memamerkan kekuatannya kepada Kiang dasau? Masuk akal, dulu, kedua pesolek itu tidak pernah berurusan satu sama lain, dan bertarung secara terbuka dan diam-diam. Tapi Kiang dasau berhasil menembus raja dewa 50 tahun yang lalu, dan Yuen dasau sering makan sedikit. Sekarang dia akhirnya berhasil menembus raja para dewa, dia harus menemukan tempatnya lagi. Haha ada pertunjukan bagus untuk ditonton hari ini. Kebanyakan dari ratusan para dewa di aula adalah penduduk lokal dari Yudu, di antaranya terdapat banyak orang berkuasa. Seperti kata pepatah, tidak terlalu besar untuk ditonton. Dikatakan bahwa Yuen yang keren dan tidak beralasan belum muncul, dan banyak pemirsa telah membuat plot berikut. Diskusi berlangsung panas dan penuh minat. Namun Jitiansing terlihat acuh tak acuh, mabuk-mabukan dan memikirkan banyak hal. Pada saat ini, empat penjaga agung berbaju besi emas masuk ke aula dengan pedang. Setelah itu, kedua anak laki-laki itu membungkuk dan menyambut seorang pemuda protos berjubah emas dan mahkota Tuhan yang mulia. Pria muda itu berpenampilan cantik, gayanya luar biasa, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan mengangkat dadanya tinggi-tinggi, yang merupakan bagian dari kekuatan dominan Laosi. Melihatnya memasuki aula, banyak penonton yang berdiri dan memberi hormat. Saya telah bertemu Yuen Dasao. Aku tidak bertemu denganmu selama tiga tahun. Kamu lebih anggun dari sebelumnya. Sungguh menyenangkan mendengar bahwa sebagian besar anak muda baru-baru ini berhasil menembus ranah Raja Dewa. Setidaknya ada selusin orang meja yang menyanjung dan menyanjung Yuen. Wajah tampan Yuen Dasao, dengan senyum percaya diri, memandang kerumunan sambil tersenyum dan berkata, Oh, kenapa begitu banyak orang yang datang hari ini? Kalian, beritanya cukup bagus. Apakah kalian di sini untuk merayakan Ben Sao dan mengejutkan Ben? Sao. Yuen sedikit sinis. Empat penjaga baju besi emas yang agung mengikutinya dengan sikap galak. Tidak peduli bagaimana kau melihatnya, itu adalah standar yang keren. Meski orang-orang mendengarnya bercanda, masih banyak orang yang dengan cepat menganggup dan memanfaatkan kesempatan itu untuk menyenangkan. Yuen Sao mencibir dan berjalan menuju lantai dua. Yah, kamu merayakannya di sini. Ben, jangan pergi ke sana dan minum. Empat penjaga baju besi emas dan dua anak laki-laki bergegas menaiki tangga. Namun, di lantai dua ruangan elegan Tian Zihao, namun keluar dari sosok kurus, mengenakan jubah hitam berbutir emas dari pemuda protos. Pria itu, dengan teko anggur di tangannya, bersandar dipagar dan menatap Yuen Da Sao di pintu masuk tangga. Dia berkata tanpa ekspresi, kamar elegan di lantai dua semuanya dibungkus oleh Ben Sao. Suaranya tidak besar, tapi bergema di Aula dan jelas masuk ke telinga semua orang. Aula menjadi sunyi sesaat, dan semua mata orang tertuju pada pemuda berpakaian hitam. Ini kurang lebih kering. Qian Yuan, putra penguasa kota Yudu. Haha sudah lama terdengar bahwa Qian Da Sao dan Yuen Da Sao tidak cocok. Sekarang sepertinya mereka cocok, bukankah? Ini jelas-jelas wajah memerankan Yuen Da Sao. Ini awal pertunjukannya. Benar saja, wajah Yuen Da Sao menjadi dingin. Dia menatap Qian Da Sao dengan tajam dan berkata sambil mencibir, Qian Yuan, kamu hanya memiliki lima orang. Mengapa Anda memiliki semua kamar yang elegan? Anda sengaja menentang Ben? Ham, saya menerobos kerajaan ilahi beberapa hari yang lalu. Kamu sangat penakut dan penakut. Apakah Anda ingin dengan sengaja membuat Ben Sao merasa jijik? Qian Yuan meliriknya dan berkata tanpa ekspresi, Yuen Ji, jangan sentimental. Tiga hari yang lalu, saya baru saja menerobos alam ganda Raja Dewa. Saya sudah memutuskan untuk mengadakan jamuan makan di sini untuk menghibur teman-teman saya. Saya sudah memutuskan untuk bertanya kepada penjaga toko jika Anda tidak mempercayai saya. Dalam waktu singkat 50 tahun, pendidikan telah berubah dari sekolah dasar ke sekolah menengah. Wajah Yuen Ji tiba-tiba berubah, dan jantungnya berdebar sesaat. Rasa percaya diri dan kegembiraan sebelumnya tiba-tiba menghilang. Dia memandang penjaga toko di konter dengan wajah hitam dan bertanya, apakah itu benar? Penjaga toko memandang dia dan Qian Yuan di lantai dua. Ia hanya bisa tersenyum pahit dan tidak berani memberikan pernyataan. Bagaimanapun, latar belakang keduanya luar biasa, dan pemilik toko tidak boleh menyinggung perasaan mereka. Yuen tidak tahu banyak, tapi tidak lagi terjerat, jangan sampai ada aib lagi. Wajahnya kembali normal dan berkata sambil tersenyum ringan, karena Qian Dasao telah mengontrak lantai dua dan bersembunyi bersama teman-temannya di kamar pribadi, Ben Sao tentu saja tidak ingin bergabung dalam pesta. Di aula ini, Ben Sao minum bersama teman-temannya dari seluruh dunia. Dia tidak hanya terbuka tetapi juga senang dengan orang-orang. Semua uang anggur di aula hari ini telah diminta oleh Ben Sao. Pidato ini tidak hanya merusak makanan Qian Yuan, tetapi juga membangkitkan gairah ratusan orang di aula. Banyak orang mulai berterima kasih kepada Yuan Ji dan memanfaatkan kesempatan itu untuk memuji dan menyanjung. Melihat wajah suram Qian Yuan kembali ke kamar elegan, Yuan Ji merasa segar. Dia melihat sekeliling aula, matanya tertuju pada tubuh Ji Tian Xing, menunjuk ke meja dan berkata, duduk saja di sana. 3532. Di seluruh aula, puluhan meja terisi. Hanya di tengah aula, Ji Tian Xing duduk di meja, hanya dia sendirian. Yuan Ji hanya mengacungkan jari, empat penjaga baju besi emas dan kedua anak laki-laki itu, lalu berjalan menuju Ji Tian Xing. Dong 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 dong. Empat penjaga lapis baja emas mengelilingi Ji Tian Xing, dan kepala penjaga berjanggut mengetuk meja. Dia menatap Ji Tian Xing dan berkata, Nak, bisakah kamu melihat lebih dekat? Yuan ingin bersenang-senang dengan orang-orang. Apakah kamu tidak menyingkir? Tiga penjaga baju besi emas lainnya, dua anak laki-laki. Dan penonton di aula semuanya fokus pada Ji Tian Xing. Bahkan Yuan Ji juga berdiri di samping, diam-diam menggoyangkan kipas lipat, menunggu Ji Tian Xing menyerahkan tempat duduknya. Tanpa diduga, Ji Tian Xing perlahan meletakkan cangkir anggurnya, tanpa melihat ke arah penjaga, dan berkata, Saya datang duluan, mengapa saya harus menyerahkan tempat duduk saya? Hei! Kepala penjaga baju besi emas itu memelototi Ji Tian Xing dan berseru dengan marah, Nak, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana cara memujinya. Tahukah kamu siapa pria ini? Yuan Dasao yang terkenal. Satu-satunya putra Master Domain Feng Ling, Raja Muda Tuhan, adalah yang paling berbakat. Kursi ini meminta Anda untuk menyerahkan kursi Anda, itu untuk memuji Anda. Jika Anda tidak mengizinkan saya, saya akan mengusir Anda. Saat dia berbicara, pria itu memberi isyarat untuk memulai. Tiga penjaga baju besi emas lainnya juga bersemangat untuk mencoba. Tunggu. Yuan Ji melambaikan kipas lipatnya dan berkata sambil tersenyum, Aku sudah mengajarimu berkali-kali. Jangan terlalu kasar, tapi sepertinya aku tidak punya kekuatan untuk menindas orang lain. Sia Muda ini tidak mau untuk menyerahkan kursinya. Dia hanya menyukai uang anggurnya. Setelah itu, dia melambaikan cincin luar angkasa dan melemparkannya ke atas meja di depan Ji Tian Xing. Ini sepuluh ribu batu, ambil uangnya dan pergi. Yuan Ji berpikir bahwa dia berani dan terus terang, dan kata-kata serta penampilannya selalu sombong. Setelah membuang cincin luar angkasa, dia duduk di hadapan Ji Tian Xing. Semua orang mengira Yuan Ji telah memberikan langkah kepada Ji Tian Xing, dan dia harus mengambil uang itu untuk pergi. Namun, Ji Tian Xing juga tidak melihat cincin luar angkasa itu. Dia berkata dengan tenang, saya hanya ingin duduk di sini dan minum. Saya tidak ingin diganggu. Meja ini, saya tidak akan membiarkannya. Saya tidak ingin batu Anda. Meskipun wajahnya sangat tenang, tapi nadanya sangat tegas, mengandung rasa yang tidak diragukan lagi. Tiba-tiba, Yuan Ji mengerutkan kening karena tidak senang dan menatap matanya dengan dingin. Keempat penjaga baju besi emas sedang marah saat itu, dan mereka siap melawan Ji Tian. Adapun dua pelayan di restoran, mereka juga dengan cepat mengedipkan mata pada Ji Tian Xing dan menasihatinya untuk lebih memahami satu sama lain. Jangan ganggu Yuan Dasao. Ratusan penonton di aula semuanya menunjukkan ekspresi Saden Frude dan permainan yang bagus. Terdengar gumaman di tengah kerumunan. Bukankah anak laki-laki itu ada di kepalanya? Beraninya kamu kehilangan wajah Yuan? Hahaha Kian Yu Sao memiliki latar belakang yang dalam. Bawang yang mana anak ini? Beraninya kamu memprovokasi Yuan Dasao? Aku berani bertaruh bocah itu tidak akan melihat matahari besok dan akan segera mati di jalan. Yuan Ji selalu pendendam, dan bocah ini mencoba bunuh diri. Tunggu dan lihat, anak itu akan diusir dari gedung Suantian. Ji Tian Xing dan Yuan Ji mendengarkan diskusi orang-orang. Ji Tian Xing terlihat seperti biasa dan tidak melihat perubahan ekspresi apapun. Namun Yuan Ji lebih marah lagi, dan merasa kehilangan muka di depan umum. Tian Yuan menghinanya secara terbuka, bahkan tidak ada yang berani memprovokasi dia. Itu tidak masuk akal. Hahaha, Yuan Ji tidak lagi berpura-pura bersikap baik, dan menyeringai dengan senyum kasihan yang dingin. Sepertinya Ben Sao telah ditutup selama tiga tahun, dan banyak orang telah melupakan cara Ben Sao. Karena beberapa orang tidak menghargainya, jangan salahkan Ben Sao karena bersikap kasar. Kalian semua ingat Ben Sao, tidak semua orang memenuhi syarat untuk menantang Ben Sao. Selesai mengatakan itu, empat penjaga baju besi emas dinasti tombak Yuan melihat. Keempat penjaga baju besi emas tidak dapat lagi menahan amarah dan semangat membunuh mereka, dan segera mencabut pedang mereka dan menaruhnya di leher Ji Tian Xing. Nak, kamu sendiri ingin mati. Bah, beri aku wajah, bukan wajah. Kamu sudah membuat banyak kemarahan. Sekarang berlutut dan bersujud untuk memohon belas kasihan. Kamu masih bisa menyelamatkan nyawa anjing itu. Bersujud dan memohon ampun, aku akan mengizinkanmu keluar dari sini. Keempat penjaga baju besi emas semuanya penuh dengan aura pembunuh, sepasang sikap yang ganas. Ji Tian Xing menutup matanya mata tertuju pada pedang di bahunya dan di depannya. Dia perlahan-lahan meletakkan cangkir anggur dan teko anggur, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, tidak ada yang berani menaruh pedang di leherku. Karena mereka yang berani melakukannya sudah mati. Melihat penampilannya yang tidak terduga, para penonton di aula dan empat penjaga baju besi emas tertegun sejenak. Bahkan Yuan Ji tertegun sejenak, menatap Ji Tian Xing. Semua orang mengira Ji Tian Xing akan melakukan serangan balik di tempat, dengan percikan darah lima langkah. Namun, dua napas berlalu dan tidak terjadi apa-apa. Keempat penjaga baju besi emas kembali sadar dan tertawa menghina. Hahaha siapa yang kamu takuti, kelinci kecil. Ham, kamu bertingkah seperti itu. Kamu akan melakukannya. Wah, kamu punya cara yang bagus untuk menyombongkan diri. Aku hanya tidak tahu apakah kepalamu keras atau tidak. Bisakah kamu menolak pisau ini? Para penonton di aula, yang telah sadar kembali, tertawa terbahak-bahak. Yuan Ji tertawa menghina, dan matanya ke arah Ji Tian Xing penuh dengan sarkasme. Ben Sao mengira dia telah bertemu sesuatu yang luar biasa, tetapi ternyata tidak. Berharap menjadi orang gila. Jangan khawatir tentang hal itu. Suasana hatimu lebih baik hari ini. Saat dia berbicara, Yuan Ji melambaikan tangannya dengan jijik di wajahnya dan mengantar Ji Tian berjalan. Ji Tian Xing tidak marah, memusatkan pandangannya padanya, dan tiba-tiba menunjukkan senyuman lucu. Kamu punya kualifikasi untuk memasuki istana dewa, dan kamu akan dibaptis dengan cahaya ilahi setelah tiga hari. Yuan Ji tertegun sejenak, dan segera mengayunkan kipas lipatnya dengan puas dan terkekeh, tentu saja. Hanya elit berbakat seperti Ben Sao yang berhak untuk masuk. Seperti Anda alien yang rendah hati, hidup ini tidak memiliki harapan, jadi jangan hanya angan-angan. Sayangnya Ben Sao sangat baik. Mengapa kamu banyak bicara kepada semut sepertimu? Ji Tian Xing menatapnya dalam-dalam, menyeringai di sudut mulutnya, dan berbisik, Bagus, itu kamu. Mendengar ini, Yuan Ji mengerutkan kening dan bertanya, Apa yang kamu bicarakan lagi? Ji Tian Xing mengabaikannya, bangkit dan meninggalkan aula, dan segera menghilang di tengah kerumunan di jalan. Yuan Ji dan para penonton di aula mau tidak mau melontarkan tawa dan komentar yang mencemoh. Tapi itu segera terlupakan. Itu hanya orang gila. Tidak ada yang akan menganggapnya serius. 3.533 Yuan Ji sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Meskipun di gedung Suantian, dua episode kecil terjadi. Pertama Tian Yuan mempermalukannya di depan umum, dan kemudian dia bertemu dengan orang gila yang tidak tahu harus berbuat apa. Namun ia merasa bahwa dengan kebijaksanaannya, ia mengatasi rasa malu tersebut dan membangun citra sebagai orang yang baik dan ramah terhadap masyarakat. Ratusan penonton di aula bersorak untuknya dan memujinya seperti bintang. Ini adalah bukti terbaik. Selain itu, dia merasa telah memenangkan kontes dengan Qian Yuan. Dahulu kala, ayahnya Feng Ling Yuzu mengajarinya sebuah kebenaran. Dia bisa menjadi pesolek. Bagaimanapun, hal itu ditentukan oleh latar belakang keluarganya. Namun jika dia ingin menjadi pesolek yang cerdas, bijak, dan banyak akal, dia tidak boleh sombong tanpa otak. Sebelumnya, Yu Wen Ji tidak bisa mendengarkan dan merasa sangat kesal. Tapi sekarang, dia merasa sudah melakukannya. Yah, setelah menerobos ke ranah Raja Dewa, Ben Sao benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ben Sao adalah pesolek yang bijaksana dan banyak akal. Selama Ben Sao mempertahankan kecerdasan dan kecerdasan seperti itu, dia bisa mengambil aliposisi Master Domain di masa depan. Meninggalkan Menara Suantian dan kembali ke halaman lain di luar kota, Yu Wen Ji masih mabuk. Dia duduk di kereta emas yang ditarik oleh dua kuda surgawi, dan terbang melintasi langit malam dengan angin dan kilat, dan terbang ke halaman Seribu Pinus di selatan kota. Empat penjaga setiap baju besi emas mengikuti kereta emas itu. Yu Wen Ji bersandar di kursi malas batu giyok yang ditutupi bulu rubah salju, merenungkan kejadian hari ini dengan sikap berpuas diri. Namun, memikirkan wajah Kian Yuan, dia masih marah. Kian Yuan Sialan, bukankah kamu datang ke Istana Alam Dewa seratus tahun yang lalu dan dibaptis oleh cahaya ilahi sebelum dia dilahirkan kembali? Kalau tidak, dengan otak babinya, bagaimana dia bisa berhasil menembus alam ilahi? Dan menerobos, ke tingkat kedua dalam 50 tahun. Setelah tiga hari, ketika Ben Sao juga memasuki kuil, menerima baptisan cahaya ilahi, juga dapat dilahirkan kembali. Tak lama lagi, Ben Sao akan menyusul Kian Yuan dan melampauinya. Untuk baptisan cahaya ilahi setelah tiga hari, Yu Wen Ji penuh kerinduan dan harapan. Dia merasa ini adalah titik balik terbesar dalam hidupnya. Seperempat jam kemudian, kereta emas kembali ke halaman Seribu Pinus dan mendarat di Alun-Alun. Biyuan Kianshing ini, terletak di Gunung Kiansong di selatan kota, sangat megah. Tidak hanya ada pavilion dan pavilion, taman dan pavilion tepi sungai di halaman lain, tetapi juga Istana Indah dan Pagoda Suci. Memiliki seperti itu halaman adalah simbol status bangsawan. Yu Wen Ji keluar dari kereta dan kembali ke kediamannya dengan empat penjaga baju besi emas. Kalian berempat, yang dekat dengan pintu malam ini, akan mengajarimu meditasi. Dia memberitahu Akata, dan kemudian dia pergi ke ruang rahasia jauh di dalam istana dan pergi untuk memahami seni sihir. Keempat penjaga emas itu membungkuk dan menurut. Ketika Yu Wen Ji memasuki ruang rahasia dan gerbangnya ditutup, mereka dibagi menjadi dua kelompok, masing-masing menjaga pintu kamar dan pintu masuk lorong. Saat itu malam yang panjang, dan lorong gelap di luar ruangan itu sangat sunyi. Ketika keempat penjaga baju besi emas tidak melakukan apa-apa, mereka berbisik secara rahasia tentang apa yang terjadi hari ini. Perkataan dan perbuatan si orang gila itu masih menjadi lelucon mereka. Namun, mereka tidak mengetahuinya sama sekali. Begitu mereka meninggalkan Yudu, orang gila itu menghilang dan mengikuti kereta menuju Kiansong Giyuan. Bulatnya seratus kaki, itu di ruang rahasia. Yu Wen Ji berbaring dengan nyaman di sofa empuk senyum, memegang slip giyok di tangannya, dan diam-diam memahami naskah rahasia kekuatan ilahi di slip giyok. Sebagai seorang pesolek yang tidak belajar dan tidak memiliki keterampilan, tidak mungkin berlatih keras. Sekalipun itu adalah praktik pintu tertutup, ia juga mencari kenyamanan, sama sekali tidak tahan dengan kesepian dan kesulitan. Dia dapat memiliki kekuatan saat ini, semua bergantung pada ayahnya dengan sumber daya yang tidak ada habisnya. Tiba-tiba, Yu Wen Ji merasa punggungnya agak dingin, seolah-olah dia memiliki sepasang mata dan sedang menatapnya. Tanpa sadar, dia menggaruk lehernya dan berbalik untuk melihat ke belakang di sudut gelap ruang rahasia. Tapi tidak ada apapun di sudut itu. Aneh, Yu Wen Ji bergumam pada dirinya sendiri, berbalik untuk terus melihat slip giyok. Namun, dari sudut matanya, dia melihat sosok putih berjarak tiga kaki di depannya. Dia terkejut dan melihat ke depan. Saya melihat seorang pemuda berkebangsaan naga, tingginya lebih dari sepuluh kaki dan mengenakan jubah putih, menatapnya tanpa ekspresi. Ah! Yu Wen Ji gemetar ketakutan, dan tanpa sadar berteriak, dan batu giyok yang tergelincir di tangannya jatuh ke tanah. Kamu, kamu, kamu apakah kamu laki-laki atau hantu? Yu! Wen Ji meringkuk, buru-buru menawarkan pedang ajaib, menunjuk ke arah pemuda naga, dan bertanya dengan suara melengking. Pemuda berkebangsaan naga adalah Ji Tian Xing. Dia memandang Yu Wen Ji dengan cibiran di wajahnya dan berkata, apakah raja para dewa takut pada hantu? Kamu benar-benar sampah. Yu Wen Ji perlahan-lahan menjadi tenang, dan kemudian dia menyadari bahwa pemuda berkebangsaan naga di depannya adalah orang gila di gedung Suantian. Ini kamu gila. Kenapa kamu di sini? Bagaimana kamu bisa masuk? Dia ingin mengatakan, orang gila. Namun ketika dipikir-pikir, dia terlihat sangat tenang, misterius, dan mengerikan. Dia tidak terlihat seperti orang gila. Bagaimana mungkin bisa masuk ke ruang rahasia lagi? Ji Tian Xing berkata sambil tersenyum, tentu saja, saya mengikuti Anda masuk. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Unggung Yu Wen Ji semakin dingin, dan kegelisahannya semakin kuat. Meskipun dia keren, dia tidak bodoh. Di restoran Suantian sebelumnya, dia tidak bisa melihat kekuatan Ji Tian Xing, jadi dia tidak menganggapnya serius. Pokoknya banyak semut seperti Paria dan terlalu banyak orang lemah tanpa kekuatan di Yudu ini. Tapi sekarang berbeda. Pihak lain bahkan diam-diam menyelinap ke ruang rahasia, bahkan dia tidak menyadarinya. Maksudnya itu apa? Dia tidak bisa melihat detail satu sama lain, karena kekuatan pihak lain terlalu kuat. Selain itu, pihak lain tidak pernah datang untuk ngobrol dengannya. Ini jelas untuk membalas dendam. Jangan impulsif, Tuhan. Mari kita bicarakan. Anda tahu, Ben Sao adalah putra master domain Feng Ling. Anda tidak akan pernah melakukan kesalahan apapun, atau konsekuensinya tidak terbayangkan. Jika Anda kekurangan sumber daya budidaya dan harta karun, kamu bisa memberi dengan murah hati. Yu Wen Ji sangat bingung. Sambil menggertak dan menunda waktu, dia diam-diam ingin membaca mantra. Dia memanipulasi susunan dewa di ruang rahasia dan mengirimkan sinyal bahaya. Keempat penjaga baju besi emas di luar semuanya adalah dewa tingkat tinggi. Meski setiap adanya, namun jelas tidak cukup untuk saling membunuh, hanya bisa dijadikan umpan meriam. Namun, ada juga Raja Dewa di halaman lain. Itu adalah komandan domain Feng Ling yang dikirim untuk melindunginya. Namun, Ji Tian Xing menatapnya dengan sepasang mata yang dalam, seolah dia bisa melihat menembus hati orang. Jangan berjuang dengan sia-sia. Ruang rahasia telah lama aku segel. Tidak ada yang akan tahu apa yang terjadi di sini. Kamu dapat yakin bahwa kamu akan mati dengan bahagia dan tidak akan merasakan sakit. Aku hanya meminjam milikmu identitasnya, dan kamu harus membantu. Ji Tian Xing berkata dengan nada bercanda dan berjalan menuju Yu Wen Ji. Jangan datang ke sini, Yu Wen Ji panik dan meraung padanya. Pada saat yang sama, dia juga melambaikan cahaya keemasan ke dalam susunan dewa di sudut ruang rahasia. 3534. Sayangnya perlawanan Yu Wen Ji sia-sia. Itu terhalang oleh cahaya tak kasat mata di sudut. Array ilahi ruang rahasia tidak diaktifkan dan sinyal marah bahaya tidak dikirim. Seperti yang dikatakan Ji Tian Xing, kamar rahasia telah lama disegel olehnya, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi di sini. Pada saat yang sama, pedang yang dipotong Yu Wen Ji dengan sekuat tenaga juga dipegang oleh Ji Tian Xing dengan tangan kanannya. Klik. Ji Tian Xing menggunakan tangan kanannya untuk mematahkan ujung pedang, yang kualitasnya lebih rendah dari pedang raja. Yu Wen Ji langsung bodoh. Tanpa menunggu dia memberikan tanggapan apapun, Ji Tian Xing melepaskan kekuatan roh tak kasat mata dan memukulnya. Ledakan. Pengetahuan Yu Wen Ji tentang laut, mengeluarkan suara gemuruh. Lalu dia memejamkan mata dan tenggelam dalam kegelapan tak berujung, tertidur selamanya. Ji Tian Xing tidak menimbulkan trauma apapun padanya, tetapi mematahkan semangat dan semangatnya. Akibatnya Yu Wen Ji tewas di tempat, namun jenazah dewa tetap utuh. Putong. Tuhan kehilangan kekuatannya dan terjatuh di sofa empuk senyu. Ji Tian Xing mengulurkan tangan kanannya dan menekan keningnya. Semburan cahaya putih keluar dari telapak tangan. Segera, di kepala Yu Wen Ji, selusin keping dewa terbang keluar. Sua. Dengan kilatan cahaya warna-warni, keilahian Ji Tian Xing terbang keluar dari dahinya dan masuk ke tubuh tombak Yuan. Saat berikutnya, Yu Wen Ji hidup dan membuka matanya lagi. Mulai sekarang, Ji Tian Xing adalah Yu Wen Ji. Dia menggerakkan tangan dan kakinya, memutar lehernya, dan segera beradaptasi dengan tubuh lemah ini. Kemudian, dia memasukkan tubuh dewa naganya ke dalam pagoda 9 hari 10 juwe untuk pelestarian. Dengan cara ini, Ji Tian Xing membawa pergi Yuan Ji tanpa mengenal dewa dan hantu. Setelah 3 hari, dia bisa memasuki istana dewa tanpa biaya tambahan. Tetapi ada sedikit kesalahan. Keilahian dan nafas roh saya berbeda dengan Yuan Ji. Jika Anda sangat familiar dengan Yuan Ji, Anda mungkin melihat kekurangannya. Memikirkan masalah ini, Ji Tian Xing memutuskan untuk menyempurnakan bagian-bagian keilahian Yuan Ji. Salah satunya adalah mendapatkan memori Yuan Ji, agar tidak menunjukkan kekurangan apapun. Kedua, untuk memadukan semangat Yuan Ji, bisa disamarkan sebagai nafasnya. Setelah mengambil keputusan, Ji Tian Xing mengorbankan 9 hari 10 pagoda juwe dan menempatkannya di tengah ruang rahasia. Dia mengambil pecahan keilahian Yuan Tomba ke dalam ruang waktu yang terdistorsi dan menggunakan keahliannya untuk menyempurnakannya. Saat ini, keempat penjaga baju besi emas masih berada di luar ruang rahasia. Mereka bergumam tentang apa yang terjadi hari ini, dan dari waktu ke waktu mereka terkekeh, dan suasananya sangat ceria. Mereka tidak tahu kalau tuan mereka sudah lama berganti. Apalagi kematian mereka akan segera tiba. Dua hari berlalu dengan cepat. Ribuan pohon pinus di halaman sangat sepi, tidak ada ombak. Meskipun Yuan Ji telah tinggal di ruang rahasia, tidak ada yang berani mengganggunya. Seperti yang kita ketahui bersama, dia akan segera memasuki istana dewa dan dibaptis dengan cahaya ilahi. Ini adalah kesempatan terbesar dalam hidupnya, dan tidak boleh ada kesalahan. Ini sudah larut malam lagi. Dengan kilatan cahaya putih di dalam ruangan, Jitiansing meninggalkan ruang waktu yang terdistorsi dan kembali ke ruangan tersebut. Saat ini, dia telah menyempurnakan fragment keilahian Yuan Ji. Dia tidak hanya memperoleh ingatan akan roh Yuan Ji, tetapi juga menyamarkan nafas roh yang sesuai. Bahkan mereka yang akrab dengan Yuan Ji pun sulit melihat kekurangannya. Saya khawatir hanya ayah Yuan Ji, Master Domain Fengling, yang dapat melihatnya. Semuanya sudah siap, saya akan berada di istana dewa besok. Tiba-tiba, aku memikirkan satu hal. Ngomong-ngomong, ada janji lain yang belum dipenuhi. Jadi, dia melambaikan cahaya ajaib dan membuka pintu kamar rahasia. Sua. Dua penjaga emas di pintu sedang bersandar di dinding, berbicara dan tertawa. Pintu kamar rahasia tiba-tiba terbuka, dan mereka terkejut. Mereka segera berdiri tegak dan memasang ekspresi serius. Ji Tian Xing bersandar di sofa empuk senyu dan tampak sinis. Dia membuka mulutnya dan berkata, kalian berempat masuk. Tidak ada yang ingin ku katakan padamu. Dua penjaga baju besi emas di pintu dengan cepat mengiakan dan membungkuk ke dalam ruang rahasia. Kemudian, dua penjaga baju besi emas yang menjaga pintu masuk lorong juga mengikuti. Keempat pria itu berdiri berdampingan di tengah ruangan, sedikit menundukkan kepala, menunggu perintah Ji Tian Xing. Sua. Ji Tian Xing mengangkat tangannya dan menutup pintu kamar. Melihat pemandangan ini, keempat penjaga baju besi emas menjadi hangat dan bersemangat. Sebab, mereka semua berpikir pada saat yang sama, besar atau kecil pasti ada tugas rahasia yang diberikan kepada kita, yang menunjukkan bahwa besar dan kecil memiliki kepercayaan yang besar kepada kita, dan kita bisa mendapatkan hadiah dalam jumlah besar lagi. Tentu saja. Ji Tian Xing memandang mereka sambil tersenyum dan berkata, kalian berempat telah mengikuti Ben Sao selama lebih dari 800 tahun. Kalian setia dan setia. Untuk menyanjung dan menjilat diri sendiri, kalian telah melakukan semua yang kalian bisa. Kalian sudah-sudah busuk dan bernanah, seperti penjarahan, pembunuhan dan pembakaran, pencemaran nama baik orang, penanaman harta rampasan, dan sebagainya. Meski begitu, agak janggal mendengarnya. Tapi keempat penjaga baju besi emas masih sangat berguna. Mereka membungkuk dan memberi hormat dengan cepat, mengatakan bahwa memang seharusnya begitu. Merupakan suatu kehormatan untuk bekerja dengan upah sedikit atau lebih. Ji Tian Xing mengangguk, bercanda dan mencibir, mulai sekarang, kamu tidak perlu melakukan kejahatan lagi. Kamu seharusnya diberi kesempatan, kesempatan untuk memulai hidup baru. Jika kamu memiliki kehidupan selanjutnya, jangan jadilah penjahat lagi. Keempat penjaga lapis baju emas semakin bingung, menatap Ji Tian Xing dengan wajah kusam. Ah! Apa maksudmu besar dan kecil? Ini, kenapa aku tidak mengerti? Tua atau muda, kita tidak pandai belajar. Kenapa tidak dijelaskan? Ji Tian Xing memandang mereka dan berkata sambil tersenyum, saya katakan sebelumnya bahwa tidak ada yang bisa menggunakan pedang untuk memegang leher saya, karena mereka semua sudah mati. Ketika suara itu jatuh, dia mengangkat tangannya dan membuat empat lampu putih, masing-masing menyerang empat penjaga baju besi emas. Wah! Wah! Empat penjaga baju besi emas tidak punya waktu untuk menghindar. Mereka ditikam didahi dan mengenai keilahian. Mereka hanya merasakan, ledakan, di kepala mereka, dan kesadaran mereka jatuh ke dalam kegelapan tak berujung dan kehilangan kesadaran. Engah! Engah! Dalam sekejap mata, keempat penjaga baju besi emas itu hancur, berubah menjadi mayat, dan jatuh ke tanah. Hingga saat kematian, mereka tidak merespon apa yang terjadi. Yuen besar muda bukanlah empat yang paling berharga, pergi kemanapun bersama mereka. Bagaimana Anda bisa membunuh mereka sendiri? Mengapa demikian? Sayangnya, mereka tidak akan pernah tahu jawabannya. Ji Tian Xing tidak tertarik pada keilahian empat penjaga baju besi emas, dia juga tidak repot-repot berurusan dengan tubuh mereka. Dia menembakkan api sembilan dewa, menutupi empat tubuh. Segera, tubuh, baju besi, relik, dan sebagainya dari empat penjaga dibakar menjadi abu. 3535 Setelah berurusan dengan empat penjaga, Ji Tian Xing tetap berada di ruang rahasia untuk bermeditasi. Dia ingat ada satu hal penting yang belum dia lakukan sebelum dia memasuki istana dewa. Oleh karena itu, dia mengubah penampilan aslinya, memasuki ruang waktu pagoda yang terdistorsi, dan menemukan Yu Nyao, yang masih berlatih dalam pengasingan. Pohon api darah masih tumbuh, dan tingginya mendekati 20 ribu kaki. Kekuatan besar yang dilepaskan oleh pohon dewa lebih melonjak dari sebelumnya. Semuanya mendapat banyak manfaat dari budidaya di bawah pohon dewa dan mengalami kemajuan pesat. Hanya Yu Nyao yang masih berada di puncak Senjun dan tidak dapat menembus ranah Raja Dewa. Meskipun dia telah berlatih keras selama bertahun-tahun, dia hanya terus meningkatkan batas Raja Dewa, dan telah memperkuat kekuatannya lebih dari 30 kali lipat. Ji Tian Xing membangunkan Yun Nyao dengan pikirannya dan menanyakan situasinya. Penampilan Yun Nyao sedikit suram dan menggelengkan kepalanya. Sekarang aku telah mencapai batas Raja Dewa, mencapai 39 kali puncak Raja Dewa biasa. Itu pasti karena kurangnya mutiara, dan tidak ada tanda-tanda terobosan. Alam Dewa sangat luas dan luas. Bahkan jika manik dewa tertinggal di alam dewa, saya khawatir sulit menemukannya. Ini seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Ji Tian Xing tersenyum dan menghiburnya, jangan berkecil hati. Mutiara ketujuh bukanlah benda biasa, melainkan harta langka tingkat tertinggi. Kemanapun ia mengembara, pasti akan mengarah pada penglihatan langit dan bumi, menunjukkan tempat-tempat yang luar biasa. Ngomong-ngomong, saya sekarang berada di Yudhu of Pulau Samsara. Sebelum saya mendengarnya, seribu tahun yang lalu, Kaisar Dewa Yu Ming mendapatkan mutiara tertinggi di sebuah tempat rahasia di Pulau Samsara. Mutiaranya penuh dengan cahaya alam. Ji Tian Xing memberitahu Yuniao tentang Senzu dan Chai Hua Sengong. Setelah mendengar ini, mata Yuniao yang redup tiba-tiba menjadi lebih berkilau. Beberapa dari mereka bertanya dengan penuh harap, istana keberuntungan dewa. Mutiara manakah yang mengandung cahaya ciptaan? Tian Xing, apakah Anda ingin memasuki istana dewa dan melihat apakah saya memerlukan mutiara itu? Yah, aku punya rencananya. Ji Tian Xing menganggupkan kepalanya dan berkata, jadi aku bertanya tentang berita di Yudhu dan merampok seorang pesolek yang bisa memasuki istana. Yuniao mengerutkan kening. Dan berpikir, lalu bergumam, enam manik-manik Tuhan yang saya gabungkan sebelumnya adalah laut, bintang-bintang, kehidupan abadi, roh bumi, angin dan api dan cahaya. Ini hampir mencakup sebagian besar atribut kekuatan ilahi, dan hanya sedikit yang tersisa, termasuk kegelapan, penciptaan, dan reinkarnasi. Ji Tian Xing mengangguk sedikit dan menganalisis, Yao Guang adalah dewi kuno dan ibu dari ras manusia yang suci dan mulia. Dia tidak akan pernah memiliki kekuatan kegelapan, karena dia mewakili penciptaan, kelahiran kembali, dan cahaya. Adapun kekuatan reinkarnasi, itu bukanlah kekuatan Tuhan yang mahasah. Hanya dengan melampaui Raja Dewa dan mencapai alam Kaisar Dewa kita dapat menerobos kematian dan reinkarnasi. Dengan cara ini, kegelapan dan samsara dapat dikesampingkan, dan kemungkinan besar mutiara penciptaan ada hubungannya dengan Anda. Mata Yuniao menjadi cerah dan penuh harap berkata, ada perasaan misterius antara aku dan mutiara. Selama masih dalam jarak tertentu, saya bisa merasakan keberadaan mutiara. Apakah kamu di Yudu sekarang? Lalu aku bisa menilai apakah mutiara di Istana Dewa itulah yang kubutuhkan. Jika demikian, kami akan mencoba untuk menang. Jika tidak, Anda tidak perlu mengambil risiko. Ji Tian Xing menganggup dan tersenyum. Kemudian, dia membawa Yuniao keluar dari ruang waktu yang terdistorsi dan muncul di ruang rahasia. Yuniao duduk di sofa empuk bersamanya berlutut, memejamkan mata dan menjalankan keterampilannya, segera dia berada dalam kondisi tidak ada gangguan. Kesadarannya, seolah melayang keluar dari ketidak terbatasan. Kuil Chai Hua berada di Yudu, dan Kiansong Biyuan berada di selatan kota Yudu. Jarak antara keduanya tidak boleh melebihi 800 Li. Pada jarak sedekat itu, Yuniao seharusnya bisa merasakannya. Namun, Yuniao merasakan waktu baik sih dengan hati-hati, tapi tetap tidak merespon. Ji Tian Xing merasa cemas dan khawatir di dalam hatinya, tetapi dia tidak mengganggunya dan menunggu dengan sabar hasilnya. Selanjutnya, Yuniao sepertinya merasakan sesuatu, tiba-tiba mengerutkan kening, menunjukkan ekspresi yang rumit. Ji Tian Xing ingin bertanya, tetapi dia begitu asyik hingga kesadarannya seperti mencari dan merabah-rabah, jadi dia menolak. Tidak sampai setengah jam kemudian dahi Yuniao mulai berkeringat, yang mengakhiri latihan gong dan mengembalikan pikiran berkeliaran di langit. Ho! Dia menghela nafas lega dan berpikir sambil mengerutkan kening. Ji Tian Xing kemudian mulai bertanya, bagaimana? Pernahkah kamu merasakan nafas mutiara? Yuniao mengangguk, tapi dia menggelengkan kepalanya lagi. Dia berkata dengan getir, saya telah mencari ribuan mil, tetapi saya tidak merasakan nafas mutiara. Ketika kesadaran saya telah menyebar sejauh 30 ribu mil, itu telah mencapai batasnya. Anehnya, saya merasakan nafas mutiara. Hanya saja saya tidak bisa menentukan arahnya, dan saya tidak bisa mendekat. Raja Dewa Puncak Biasa, Indra Ketuhanannya mencakup jangkauan 10 ribu mil. Yuniao cukup istimewa. Cakupan penjelajahan kesadaran dan pikiran bisa mencapai 30 ribu mil. Namun meski begitu, dia hanya bisa merasakan nafas mutiara secara samar-samar. Mutiara Dewa jelas ada di Istana Dewa, dan Istana Dewa ada di Kota Yudhu. Di luar, kamu ada dalam pikiran. Seharusnya tidak demikian. Ji. Tian Xing mengerutkan kening dan bingung. Yuniao berpikir sejenak dan bertanya, Tian Xing, apakah kamu yakin Istana Dewa ada di kota? Pernahkah Anda melihatnya dengan mata kepala sendiri? Mungkinkah Istana Dewa sebenarnya berada di luar kota, di suatu tempat yang tersembunyi? Ji Tian Xing menggelengkan kepalanya dan berkata, berita yang saya dengar dari semua sisi membuktikan bahwa Istana Dewa memang ada di kota. Besok saya akan memasuki Istana Dewa untuk menerima baptisan cahaya ilahi sebagai Yuan Ji. Tapi pintu masuk ke Istana ada di Istana Tuhan di kota. Aneh, bagaimana ini bisa terjadi? Yuniao juga bingung. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan menganalisis, bukankah Mutiara itu ada di Istana Dewa? Atau apakah ada misteri lain di Istana Alam? Melihat dia begitu gigih dan bersemangat untuk memecahkan misteri itu, Yuniao segera menghiburnya dan berkata, lupakan garis surgawi, jangan kusut dengan kedudukan Mutiara. Bagaimanapun, saya dapat merasakan Mutiara, itulah yang sebenarnya saya butuhkan. Anda tinggal menunggu sampai besok, masuk ke Istana Dewa untuk dibaptis, dan menunggu kesempatan untuk menangkap Mutiara. Setelah itu, dia berhenti sejenak, lalu dengan sungguh-sungguh memperingatkan, besok ada banyak orang yang memasuki Istana Dewa. Mereka pada dasarnya adalah para ahli. Istana ini juga berada di Sarang Lama Kaisar Dewa bawah tanah, dan pasti ada sejumlah besar Dewa kuat yang menjaganya. Saya sangat khawatir dengan tindakan Anda sendiri. Anda harus berhati-hati. Apakah Anda ingin mengajak Yang Ke dan Ceo Xing Yu dan meminta mereka membantu Anda? Ji. Tian Xing melambaikan tangannya dan berkata dengan nada rendah, tidak nyaman membawanya bersamaku. Saya lebih fleksibel sendirian. Terlebih lagi, saya tidak ingin menunggu sampai besok untuk memasuki Istana Dewa bersama yang lain. Saya akan mengambil tindakan malam ini. Saya harus mencari tahu terlebih dahulu lokasi spesifik dari Manik Dewa Pencipta. Ini tentang takdirmu, dan aku harus berhati-hati dan melakukan yang terbaik. 3536. Yun Yao telah membujuk Ji Tian Xing. Itu terlalu berisiko. Namun Ji Tian Xing bersikeras bahwa dia harus mengambil tindakan malam ini dan memastikan untuk mengetahui lokasi mutiara. Bagaimanapun, dia datang demi mutiara alam. Dia tidak peduli apakah dia memasuki kuil atau menerima baptisan cahaya ilahi. Yun Yao tidak bisa melawannya, jadi dia harus menyerah. Dia berpikir lagi bahwa ada terlalu banyak orang yang memasuki kuil besok, dan sangat sulit untuk mendapatkan kesempatan untuk memulai. Tindakan awal, sendirian di istana alam Tuhan, mungkin lebih mungkin berhasil. Namun pertanyaannya, bagaimana cara memasuki istana dewa? Tian Xing, apakah kamu punya cara untuk menyelinap ke kuil? Jika kamu tidak bisa masuk lebih awal, kamu harus menunggu besok. Ji Tian Xing berpikir sejenak, menganggukkan kepalanya dan berkata, meskipun Yu Ming Kaisar Dewa telah membuat peraturan, dia hanya bisa memasuki istana dewa dalam waktu yang ditentukan, dan hanya tujuh hari. Tapi Yu Wen Ji, yang kuambil, adalah satu-satunya putra Master Domain Feng Ling dan memiliki status tinggi. Master Domain Feng Ling adalah salah satunya dari delapan belas Master Domain, yang kekuatan dan statusnya berada di peringkat tiga teratas. Dia sangat dihargai oleh Kaisar Dewa Yu Ming. Saya akan menjalankannya sedikit, saya harus bisa masuk lebih dulu. Yu Nyao mengangguk, masih ada yang bertanya dengan gelisah, apakah ini baik-baik saja? Apakah aman? Ji Tian Xing berkata sambil tersenyum, tidak ada yang tidak aman. Yu Wen Ji adalah seorang pesolek. Orang-orang di Yudu tidak akan terkejut dengan hal-hal yang tidak biasa. Yah, hati-hati. Yun Yao sedikit lega dan memerintahkan, namun, keselamatanmu adalah hal yang paling penting. Jika kamu tidak dapat melakukan sesuatu, lebih baik kamu menyerah dulu daripada mengambil risiko. Bahkan jika Kaisar Dewa Yu Ming tidak ada dalam Samsara Island, Komandan Sungai Styx dan Marshal Penjara Darah masih berada di Yudu. Saya mengerti. Ji Tian Xing mengangguk. Kemudian, Yu Nyao tetap berada dalam ruang waktu yang terdistorsi dan terus berlatih. Ji Tian Xing kembali ke ruang rahasia, berubah kembali menjadi tubuh Dewa Tombak Yuan, dan memulai aksinya. Dia membuka pintu kamar dan berjalan keluar. Saat ini, sudah larut malam, dan cahaya di halaman sangat redup, terutama sunyi. Ada dua tim pengawal yang berpatroli sepanjang malam, tapi mereka adalah yang lemah di Kerajaan Tuhan. Ji Tian Xing diam-diam meninggalkan halaman Seribu Pinus, tidak mengganggu siapapun. Sua. Dia terbang melintasi langit malam dan memasuki Yudu sepanjang malam. Yudu terlalu makmur, seperti kota yang tidak pernah tidur. Meski sudah larut malam, kota ini penuh lampu dan masih terdengar kebisingan. Apalagi, hanya dua dari empat gerbang yang ditutup, dan dua lagi masih dibuka pada malam hari. Ji Tian Xing berhasil memasuki Yudu dan bergegas ke pusat kota. Dalam perjalanan, dia memikirkan rencana selanjutnya. Jika ingin memasuki Istana Dewa terlebih dahulu, ada tiga kendala yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Kendala pertama adalah pejabat yang memimpin upacara besok. Pria ini adalah Raja Para Dewa, yang memimpin perayaan besok dan mengeluarkan tanda identitas kepada ratusan pembaptis. Hanya ketika Anda mendapatkan token khusus, Anda dapat lewat dengan bebas di Istana Alam Dewa. Kendala kedua adalah Cheng Jue, komandan penjaga yang menjaga gerbang istana, yang juga merupakan Raja Dewa Tengah. Orang tersebut bertanggung jawab untuk memeriksa tanda identitas, memeriksa identitas peserta, dan berhak untuk lulus dan menolak. Kendala ketiga adalah Imam Besar yang menjaga altar penciptaan. Pria itu berdiri di dekat altar dan bertanggung jawab membuka altar dan melepaskan cahaya Tuhan. Jika Anda tidak bisa mendapatkan izin orang tersebut, meskipun Anda memasuki Istana Alam Dewa, Anda akan dikeluarkan. Tujuan pertama Ji Tian Xing adalah memuja pejabat. Di tengah malam, lampu redup di istana yang gelap. Dia sedang membaca buku di ruang kerjanya, mengenakan setelan suan dan mengenakan mahkota bangsawan. Di tangannya, dia memegang daftar nama berlapis emas dengan seratus nama dan informasi identitas yang sesuai. Beberapa jam lagi, upacara baptisan sentenial akan diadakan di alun-alun Istana Tuhan. Saat itu, setidaknya seratus ribu orang akan datang untuk menyaksikan upacara tersebut. Chong Zheng telah memimpin beberapa upacara tanpa kesalahan apapun. Ini karena kehati-hatian dan perhatiannya. Dalam beberapa hari terakhir, dia tidak menutup matanya sedikitpun. Dia berulang kali memeriksa dan mengawasi semua aspek upacara, tidak membiarkan kesalahan. Setelah memeriksa daftarnya lagi, Chong Zheng meletakkannya dan menutup matanya untuk beristirahat. Sebagian besar elit dan talenta yang memasuki kuil untuk menerima baptisan, kecuali mereka yang telah memberikan kontribusi luar biasa, sebagian besar berada di belakang yang berkuasa. Saya tidak tahu. Berapa banyak pejabat yang memberi hadiah dengan seluruh kekayaannya harus mengirimkan darahnya ke Istana Dewa. Tentu saja, terima kasih kepada para pejabat tinggi ini, jika tidak, bagaimana posisi menganggur ini bisa memiliki kekayaan ratusan miliar. Chong Zheng berbisik pada dirinya sendiri dengan senyum lucu di mulutnya. Meskipun dia berhati-hati dan berhati-hati, dia juga rakus akan uang. Kementerian Ritus adalah posisi santai tanpa kekuatan nyata, yang tidak dapat dibandingkan dengan para jenderal, komandan, dan penguasa domain yang kuat. Jika dia tidak memanfaatkan upacara pembaptisan dan menerima puluhan miliar sumber daya budidaya setiap seratus tahun, dia akan menjadi orang miskin dan mungkin menjadi Raja Dewa Tengah Termiskin. Saat itu, komandan pengawal di luar pintu ruang belajar, dengan hormat melaporkan, melapor ke petugas upacara, Yuen kecil sekali ingin bertemu denganmu. Yuen dasau, Chong Zheng segera membuka matanya dan mengerutkan kening, apakah satu-satunya putra Feng Ling Yuzu, pesolek terkenal itu. Komandan pengawal tetap diam dan tidak berani menjawab. Pejabat Dali berani menilai Yuen Ji seperti ini, tapi dia tidak punya keberanian. Sebab, Yuen Ji berdiri di halaman luar ruang kerja. Chong Zheng berpikir sejenak dan kemudian bertanya, bukankah dia sudah ada dalam daftar? Kamu akan memasuki Istana Dewa besok. Apa yang kamu lakukan di sini saat ini? Kali ini, tanpa menunggu. Komandan penjaga pintu masuk menjawab, suara Yuen Ji terdengar di luar. Tuan Chong, tidak bisakah aku datang menemuimu jika tidak apa-apa? Dengan suara senyuman, Yuen Ji masuk ke ruang kerja. Chong Zheng segera mengerutkan kening, sedikit tidak senang. Karena dia tidak punya perasaan yang baik terhadap pesolek liar dan sombong ini. Namun, ayah pesolek ini adalah penguasa wilayah Feng Ling, dan dia tidak takut menyinggung perasaannya. Baiklah, kalian semua turun. Aku akan membicarakan bisnis dengan Yuen. Chong Zheng menahan amarahnya dan melambai kepada penjaga untuk mundur. Kemudian, Yuen Ji juga menutup pintu ruang kerja dan memasang segel dewa aray untuk mencegah penyadapan. Melihat caranya melakukan ini, Chong Zheng langsung bertanya, Yuen Dasao, apa yang kamu lakukan? Yuen Ji berjalan ke arahnya, duduk di depan meja, menatapnya sambil tersenyum dan berkata, apakah anda tertarik mengirim uang ke Chong Da? Chong Zheng tertegun sejenak dan mencibir, dalam kapasitas anda, anda telah menetapkan kuota. Mengapa mengirim uang ke kursi ini? Ini bukan tentang itu. Yuen Ji melambaikan tangannya, merendahkan suaranya, dan berkata dengan nada main-main, saya ingin memasuki istana dewa sekarang. Chong Zheng segera melebarkan matanya dan berseru, omong kosong. Ini adalah masalah peraturan yang buruk. Saya tidak akan pernah membuat pengecualian. Haha. Yuen Ji mencibir dan berkata, oke, Tuan Chong, anda sudah selesai banyak hal luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Semua orang menutup mata, siapa yang akan ikut campur dalam bisnis anda? Kurang omong kosong, 50 miliar. Apakah anda ingin melakukannya? 3.537. 50 miliar. Chong Zheng ragu-ragu sejenak, pupil matanya mengerut, dan tanpa sadar mengjilat sudut mulutnya. Sejujurnya, dia sangat bersemangat. Dia juga mendesah dalam hatinya bahwa dia benar-benar pesolek keluarga Yuen. Dia sangat murah hati. Harga ini cukup bagi pejabat biasa untuk membeli tempat. Tentu saja, Chong Zheng tidak akan mudah setuju, berpura-pura ragu, Yuen dasau, seperti yang anda tahu, ini bukanlah sesuatu yang bisa kita putuskan. Ada dua orang dewasa di ruangan ini. Jika mereka tidak setuju, saya tidak berani ambil alih. Seandainya komandan sungai Styx dan Marsikal Penjara Darah mengetahui bahwa kursi ini akan dihukum berat. Yuen Ji mencibir lagi, dan berkata dengan bercanda, oke, kamu tidak perlu bertindak. Jangan anda ingin menaikkan harganya. Ini 50 miliar dolar. Selama anda memiliki token, anda tidak perlu khawatir tentang sisanya. Ada dua orang dewasa di dalamnya. Ben Sao akan mengurus mereka. Chong Zheng terungkap, sedikit malu, tapi segera ditutupi dengan senyuman. Saya juga percaya bahwa tidak sulit untuk membuju kedua orang dewasa berstatus Yuen dasau itu. Nah, karena sebagian besar begitu tulus, saya dapat membantu anda dalam hal ini. Dengan itu, dia dengan tegas mengeluarkan token identitas milik kepada Yuen Ji dan menyerahkannya kepada Yuen Ji. Chong benar-benar ceria, Yuen Ji terkekeh dan mengeluarkan cincin luar angkasa dan menyerahkannya kepadanya. Di dalam cincin luar angkasa itu, terdapat segunung batu suci, pil ajaib, jimat, artefak, dan berbagai bahan, bernilai sekitar 50 miliar yuan. Tentu saja, itu adalah kekayaan Yuen Ji sendiri. Itu adalah barang biasa, dan tidak ada dewa tingkat raja. Chong Zheng dengan tersenyum menyingkirkan cincin luar angkasa dan memindainya dengan akal ilahi. Jumlahnya tidak buruk, dia sangat bahagia, jadi dia bertanya, Yuen Dasao, saya sangat bingung, jadi saya bertanya lebih banyak. Lima jam lagi, Anda akan bisa memasuki Istana Tuhan. Mengapa Anda menghabiskan begitu banyak uang malam ini hanya untuk datang beberapa jam sebelumnya? Yu. Wen Ji mengambil tanda identitasnya dan bangkit untuk pergi. Sambil berjalan, dia berkata, masuklah lebih awal, kamu bisa mendapatkan posisi yang bagus terlebih dahulu. Terlebih lagi, beberapa jam lagi di kuil bernilai puluhan miliar. Lagi pula, yang tidak dimiliki oleh seorang jenius seperti Ben Sao adalah kesempatan. Mungkin saya memiliki semacam kekuatan sihir yang tidak dapat ditukar dengan sumber daya puluhan miliar. Ketika suara itu jatuh, dia telah melambaikan susunan segel dewa dan berjalan keluar dari ruang kerja. Haha, Chong Zheng melihat sosoknya yang pergi dan mencibir dengan jijik. Dia berpikir dalam hati, bah, nama sampahmu dikenal di seluruh kota. Bagaimana Anda bisa menyebut diri Anda jenius? Atau apakah Anda dilahirkan di rumah Tuan Feng Lingyu dengan sumber daya yang tak ada habisnya, dan Anda pantas menjadi raja para dewa? Sejujurnya, Chong Zheng sangat masam dan cemburu. Setelah mendapatkan tanda identitas, Jitian Xing segera bergegas ke Istana Sandy tanpa penundaan. Istana Sandy sangat besar, lebih besar dari kota kekaisaran kerajaan biasa, dengan radius penuh 80 mil. Di dalam tembok Istana 100 Zhang, terdapat istana yang indah, rumah yang indah dan megah, serta menara yang mengjulang tinggi. Istana Dewa sebenarnya adalah istana setinggi 300 Zhang dengan dua lantai. Terlebih lagi, dinding luar istana terbuat dari batu giok dan batu, yang sangat sakral dan cemerlang. Beberapa jam lagi, Istana Dewa akan dibuka. Saat ini, lebih dari 300 penjaga kekaisaran yang berada di tingkat atas kerajaan ilahi telah menjaga kuil sejak lama. Kedua pemimpin pengawal istana sama-sama Dewa Tengah. Namun, wakil komandan tetap tidak tahu apa-apa, dan pemimpin ortodoks Cheng Jue menjaga gerbang. Ketika Jitian Sing tiba di kuil Zauhua, lusinan penjaga istana berdiri tak bergerak di kedua sisi gerbang seperti patung. Cheng Jue, komandan pengawal istana, memberikan ceramah kepada para pengawal istana dan memberi tahu mereka beberapa tindakan pencegahan. Tiba-tiba melihat Jitian Sing datang, Cheng Jue berhenti memberi ceramah dan mengerutkan kening pada Jitian Sing. Dia bertanya dengan ragu, Yu Wen Ji. Bagaimana kamu sampai di sini? Masih beberapa jam sebelum kuil dibuka. Kamu tidak bisa datang ke sini sampai pembaptisan selesai. Pada saat yang sama, dia juga mencibir dalam hatinya, ini pesolek selalu ceroboh dan berani. Betapa anggunnya penguasa Feng Ling. Dia memiliki anak yang tidak kompeten. Ji. Jitian Sing tidak peduli dengan wajah dingin Cheng Jue. Dia berkata sambil tersenyum, Panglima tertinggi, ini adalah hal yang jarang diminta. Ambil langkah untuk berbicara. Dalam hatiku, aku membenci Cheng Jue. Namun, dia tidak bisa secara terbuka menyinggung perasaan Yu Wen Ji untuk menghindari mengikuti Tuan Angin Ling Yu untuk menikahi Liang Xi. Dia berjalan ke sudut gelap, mengerutkan kening pada Jitian Sing dan bertanya, Yu Wen Ji, apa yang ingin kamu lakukan? Jitian Sing mengulurkan tangan kanannya, merentangkan telapak tangannya, dan menunjukkan kepadanya tanda identitasnya. Saya ingin memasuki kuil sekarang. Omong kosong, Cheng Jue menegur dengan keras dan menolak tanpa ragu-ragu, ada perintah di bawah mahkota Kaisar, dan tidak ada yang bisa melanggar aturan. Apakah Anda ingin saya melanggar perintah? Setelah jeda, dia mengerutkan kening dan bertanya, apakah Anda mendapatkan tokennya? Sembahlah orang tua itu berapa dia menagihmu. Ji. Tian Sing melambaikan tangannya, mengambil tokennya, dan berkata sambil tersenyum, dan dia adalah pilar Kaisar Ilahi. Namun, saya jarang mendengar bahwa putra Anda masih seorang Raja Dewa tingkat menengah, dan bakatnya biasa saja. Jangan katakan untuk menggantikan posisimu, apakah kehidupan ini dapat menembus Raja Dewa, tidak diketahui. Wajah Cheng Jue sedikit keruh dan bertanya dengan suara yang dalam, apa maksudmu, Yu Wen Ji? Ji Tian Sing terkekeh dan berkata, itu tidak ada artinya. Demi komandan Cheng Jue, dia hanya ingin membantu menantu laki-lakimu. Baiklah, aku akan meminta ayahku untuk mengatur posisi putramu di Feng Lingyu. Aku akan melakukannya, melewati seratus tahun. Setelah seratus tahun, ayah saya akan merekomendasikan putra Anda untuk memasuki kuil dan menerima baptisan cahaya ilahi. Ketika saatnya tiba, putra Anda pasti akan dapat membuka pikirannya dan meningkatkan kecerdasannya, dan dia akan mendapat kesempatan untuk menerobos Raja Dewa. Ji Tian Sing berkata dengan santai, tetapi Cheng Jue sangat gembira dan jantungnya berdetak lebih cepat. Tubuhnya yang bersemangat bergetar. Itu karena dia benar-benar gila. Meskipun dia adalah seorang komandan pengawal, dia tidak berani menyalahgunakan kekuasaannya dan membiarkan putranya yang biasa-biasa saja memasuki istana dewa. Itu terlalu jelas. Dia akan dikritik oleh banyak dewa. Namun ketika angin mendominasi wilayah tersebut, keadaannya tidak sama. Dia tidak bisa dikritik, dan putranya bisa membuat kemajuan besar. Ini lebih berharga dari puluhan miliar sumber daya. Cheng Jue hanya ragu sejenak, lalu mengertakkan gigi dan mengambil keputusan. Dia menganggup dan berkata, Oke, terima kasih banyak. Tunggu sebentar. Saya akan membukakan pintu untuk Anda. Tapi tolong tetap bersikap rendah hati dan jangan membuat terlalu banyak publisitas, agar tidak mempermalukan kami. Titik-petik 2. Saya mengerti. Ji Tian Xing mengangguk sambil tersenyum. Kemudian dia menunggu sejenak di sudut yang gelap. Cheng Jue menemukan alasan untuk membuka semua penjaga kekaisaran di gerbang istana. Kemudian, dia membuka gerbang kuil dan sambut Ji Tian Xing. 3.538 Ji Tian Xing memiliki ingatan tentang Yu Wen Ji, dan memiliki sedikit pengetahuan tentang Cheng Jue dan Chong Zheng. Keduanya memiliki kekurangan dan kelemahannya masing-masing, yang bisa diselesaikan dengan lancar hanya dengan memberikan keuntungannya. Selanjutnya, hanya imam besar yang menjaga altar alam yang tersisa di istana dewa. Ji Tian Xing melintasi gerbang kuil dan memasuki aula dengan cahaya redup. Segera, Cheng Jue menutup gerbang istana dan memanggil penjaga istana untuk berjaga di luar gerbang. Ji Tian Xing berdiri di aula dan melihat sekeliling. Saya melihat aula itu kosong, tidak ada orang dan tidak ada patung. Hanya di tengah aula utama terdapat altar setinggi 100 zang yang memancarkan cahaya warna-warni. Ji Tian Xing melompat ke atas altar dan berdiri di atas altar. Bagian bawah altar berukuran besar dan kecil, dan bagian atasnya adalah platform kepala biarayu, yang menggambarkan pola susunan padat dan celah gaya token. Tidak diragukan lagi bahwa istana ini bukanlah istana Tuhan yang sebenarnya. Hanya melalui altar inilah kita dapat memasuki istana Tuhan yang sebenarnya. Ji Tian Xing mengeluarkan token identitasnya dan menyelinap ke celah di tanah. Tiba-tiba, ribuan garis susunan diaktifkan, dan cahaya menyelaukan bersinar. Gelombang kekuatan suci sedang mengalir, Ji Tian Xing segera muncul di depan pintu cahaya putih yang menyala-nyala. Ini adalah portal. Ji Tian Xing melangkah ke dalamnya, dan cahaya putih sua menghilang. Saat berikutnya, dia memasuki ruang yang sunyi dan hangat seperti musim semi. Langit malam yang gelap ada di mana-mana, hanya di depan kilometer persegi saja Anda bisa melihat indahnya cahaya warna-warni. Di bawah kaki ada lantai marmer, sekelilingnya sangat terbuka. Ji Tian Xing melepaskan akal sehatnya, melihat sekeliling dan menemukan bahwa ini adalah aula utama sebuah istana, dengan luas seribu kaki persegi. Garis-garis di tanah dan pola di dinding penuh dengan nafas perubahan zaman kuno. Di tengah aula terdapat sebuah altar dengan radius 100 sang. Itu adalah altar berwarna-warni yang terbuat dari berbagai batu dewa, batu giyok berharga, dan emas. Altarnya berbentuk piramida, dengan lingkaran di bagian bawah dan lingkaran lebih dari 10 meter di bagian atas. Saat ini altar belum dibuka, namun batu mulia dan emas dari altar itu sendiri juga bersinar dengan lampu warna-warni. Ji Tian Xing secara samar-samar merasakan bahwa altar tersebut mengandung kekuatan yang sangat melonjak, dan ada semacam suasana pemulihan dan kemakmuran yang kuat dalam segala hal. Dan di atas altar, duduk bersilah, ada seorang protos tua berjubah putih. Melihat pemandangan ini, Ji Tian Xing berpikir dalam hatinya, ini seharusnya adalah istana alam Tuhan yang sebenarnya. Di dalam altar penciptaan itu, memang terdapat kekuatan penciptaan. Dia juga melepaskan kesadaran ilahi dan menembus istana gelap untuk melihat apa yang terjadi di luar. Tanpa diduga, istana tersebut dilindungi oleh susunan dewa di puncak Raja Dewa, mengisolasi semua kekuatan dewa. Dengan kekuatan Ji Tian Xing saat ini, kesadaran ilahi tidak dapat ditembus sama sekali, dan situasi di luar istana tidak dapat dilihat. Hal ini membuatnya sulit untuk menilai di mana istana dewa berada. Pada saat yang sama, duduk bersilah di atas altar, lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba menyadari bahwa nafas orang asing mendekat, dan segera membuka matanya. Wajahnya kurus, matanya dalam dan agung, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan nafas kuat dari Tuhan Yang Mahasa. Matanya seperti listrik menyapu kegelapan, segera mengunci Ji Tian Xing, dan segera mengerutkan kening. Ayo, siapa yang berani masuk ke istana dewa? Orang tua berambut putih itu stabil seperti gunung tai, duduk diam di altar dan menatap Ji Tian Xing. Tiba-tiba, Ji Tian Xing merasakan tekanan agung, dan kekuatan ilahi internal serta ki dan darahnya agak tidak teratur. Namun, dia tidak menggunakan kekuatan sihirnya untuk melawan dan melawan. Dia dengan cepat menunjukkan ekspresi kesakitan dan ketakutan. Dia menundukkan tangannya dan berkata, Imam besar itu penyanyang, kamu salah paham. Orang tua berambut putih adalah imam besar. Mendengar ini, dia mengambil kembali kekuatannya yang tak terlihat. Dia memandang Ji Tian Xing dan bertanya dengan suara yang dalam, Siapa kamu? Mengapa kamu masuk ke istana dewa? Tidakkah kamu tahu bahwa ini adalah kejahatan besar? Ji Tian Xing melintasi aula gelap dan terbang ke bawah altar. Dan berkata kepada imam besar, Imam besar, saya Yuen Halbert. Saya termasuk dalam kuota untuk memasuki istana alam dewa. Yuen Ji, imam besar mengerutkan kening dan tanpa sadar berkata, Putra Tuan Feng Ling yang keren. Batuk. Ji Tian Xing berpura-pura batuk untuk menutupi rasa malunya. Mengetahui bahwa dia telah melakukan kesalahan, imam besar mengubah topik pembicaraan dan bertanya, Yuen Ji, berapa jam sebelum upacara pembaptisan dimulai? Bagaimana kamu bisa datang lebih awal? Ji Tian Xing tersenyum dan berkata, Tentu saja, saya mendapat izin dari Chong Zheng dan Cheng Jue, atau siapa yang bisa masuk. Imam besar itu mengerutkan keningnya dengan keras, wajahnya sedikit muram, jadi kamu menyuap mereka dengan kekuatan dan kekayaanmu. Ji Tian Xing melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Imam besar, jangan bicara terlalu buruk. Ini tidak bisa disebut suap, itu disebut saling membantu. Yang disebut kenyamanan bagi orang lain dan kenyamanan bagi diri sendiri. Sebelum dia selesai berbicara, Imam besar mendengus dengan nada menghina dan berkata, Ham. Jangan lakukan ini padaku. Suap tetaplah suap. Kamu pesolek. Kamu selalu nakal dan sulit diatur. Chong Zeng dan Cheng Jue berada di perahu yang sama bersamamu. Aku bisa berpura-pura tidak tahu. Tapi jika kamu ingin menyuapku untuk melakukan sesuatu, kamu harus menyerah secepatnya. Jelas sekali, Imam besar berbeda dengan Chong Zeng dan Cheng Jue. Dia sudah menjadi raja para dewa, berkekuatan tinggi, dan agak kaku serta keras. Tidak mungkin menyuapnya dengan kekuasaan dan uang. Ji Tian Xing telah mengetahui hal ini sejak lama dan telah mempersiapkan diri dengan baik. Dia berkata sambil tersenyum, Imam besar, saya pernah mendengar bahwa Anda adalah orang yang berhati murni dan memiliki sedikit keinginan, mengabdi pada pelayanan publik, dan sangat adil dan jujur. Anda dapat yakin bahwa saya tidak akan pernah menyuap dan merusak Anda. Reputasi. Siapapun suka mendengar pujian dan pujian, meskipun mereka tahu itu sanjungan, mereka akan sangat membantu. Ekspresi Imam besar semakin melembut, mengelus janggutnya dan berkata, kamu tahu itu. Tidak peduli berapa banyak uang yang kamu keluarkan, aku tidak akan melanggar peraturan, dan tidak mungkin membukakan altar untukmu terlebih dahulu. Kamu. Sebaiknya kita berhenti dan menunggu pembaptisan dimulai, lalu masuk. Aduh, Ji Tian Xing menghela nafas dan berkata dengan getir, Imam besar, sebenarnya, Anda salah paham. Saya mencoba yang terbaik untuk memasuki istana dewa, bukan untuk baptisan cahaya ilahi, tetapi untuk. Sekarang, saya tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya, saya harus melakukan ini untuk menyelamatkan Ying Ying. Imam besar tertegun sejenak di tempat, mengerutkan kening dengan keras, minum dengan nada rendah dan bertanya, apa itu Ying Ying? Apa maksudmu, Yu Wen Ji? Ji Tian Xing berkata sambil tersenyum pahit, Imam besar, apakah kamu masih ingin berpura-pura bingung? Meskipun semua orang tahu bahwa Anda tidak ada hubungannya dengan Anda sepanjang hidup Anda. Anda adalah satu-satunya yang mempertahankan istana dewa. Namun nyatanya, sangat sedikit orang yang mengetahui bahwa Anda memiliki seorang putri. Namanya Ying Ying, dan dia tinggal di Taman Sinlan, Ibu Kota Yudu. 3539. Imam besar tertegun di tempat dan wajahnya menjadi sangat muram. Dia menatap Ji Tian Xing dengan mata tajam dan bertanya dengan suara dingin, Nak, ini rahasia terbesarku. Bagaimana kamu bisa tahu? Ji Tian Xing memandangnya tanpa rasa takut dan berkata, Imam besar, orang lain tidak mengenal Anda. Tetapi saya mengenal Anda. Anda jujur dan jujur. Anda tidak pernah bergaul dengan orang lain, dan Anda tidak bersedia membentuk partai untuk keuntungan pribadi. Oleh karena itu, Anda memiliki tujuh kekuatan kerajaan ilahi, tetapi Anda tidak dapat digunakan kembali, Anda hanya dapat menjaga istana dewa, dan Anda tidak dapat pergi. Kalau kamu memang sendirian, tidak ada salahnya, setidaknya tidak akan ada yang mengganggumu. Anda tidak harus menghadapi pejabat yang kotor dan kotor, dan berbicara dengan para pemimpin, jenderal dan komandan. Tapi wanita yang pernah kamu cintai melahirkan seorang putri. Sebelum dia meninggal, dia menitipkan putrinya padamu. Oleh karena itu, Ying Ying adalah orang terpenting dalam hidup Anda. Sayangnya Anda tidak bisa melanggar perintah Kaisar. Anda tidak bisa merawatnya. Jadi kamu mendudukkannya di Taman Sinlan dan meminta sahabatmu Yan Duwei untuk menjaganya. Jitian Xing menceritakan rahasia imam besar dan memahaminya dengan sangat jelas. Meskipun kata-kata ini benar, kata-kata itu juga disebutkan dalam hati imam besar. Namun imam besar menjadi lebih waspada dan penuh amarah. Dia memotongnya dengan kasar dan bertanya, diam. Bagaimana Anda mengetahui rahasianya? Dan apa yang ingin kamu lakukan? Jika kamu berani menyakiti Ying Ying, aku akan membunuhmu bahkan jika aku bermusuhan dengan Master Domain Fengling. Melihat. Dia begitu bersemangat, Jitian Xing melambaikan tangannya dan mendesaknya. Jangan bersemangat, imam besar. Aku belum menyelesaikan kata-kataku. Satu hal yang mungkin tidak Anda ketahui adalah bahwa sahabat Anda, Yan Duwei, mengikuti perintah ayah saya sebagai jenderal untuk mencari promosi. Sedangkan untuk Ying Ying dan aku, bukankah dia menghabiskan lebih dari 10 tahun di kampus Yudhu? Kebetulan pada saat itu, saya juga merupakan kekuatan kerajaan ilahi dan juga berlatih di Universitas Yudhu. Ying Ying dan aku berteman. Kita sangat dekat. Kau tahu? Apa? Jika imam besar disambar petir, wajahnya berubah drastis dan matanya hampir menatap keluar. Dasar anak nakal, bagaimana kamu bisa berhubungan dengan putriku? Jitiansing tiba-tiba menghitamkan wajahnya dan berkata, maukah kamu, orang tua itu, berbicara dengan orang lain? Apa maksudmu aku menjodohkannya? Pertama-tama, kami memiliki persahabatan yang murni. Kemudian Ying Ying sendirian dan kesepian di dalam hatinya. Saya pikir dia lemah dan menyedihkan, jadi saya lebih merawatnya. Saya tidak akan setia padanya untuk waktu yang lama. Kentut, imam besar sangat marah sehingga dia tidak bisa tenang lagi. Dia berdiri dan menunjuk ke arah Jitiansing dan berkata, apa pesolek tak berhargamu yang pantas untuk putriku? Temperamen Ying Ying, saya tahu, bagaimana dia bisa menyukai Anda. Jitiansing mengulurkan tangannya dan mencibir, imam besar, jika Ying Ying tahu Anda memfitnah saya seperti ini, dia akan sangat sedih. Selain itu, Anda tidak pernah memenuhi tanggung jawab dan kewajiban Anda. Menjadi seorang ayah kecuali kamu adalah ayah kandungnya. Apakah kamu benar-benar mengenal Ying Ying dan peduli padanya? Pernahkah kamu bersamanya, bahkan seharipun? Apakah kamu benar-benar memenuhi syarat untuk mendisiplinkannya dan ikut campur dalam hidupnya? Mendengar ini, imam besar tiba-tiba membeku, amarahnya juga menempel di dada, tidak bisa lagi melampiaskannya. Karena Ji Tian Xing benar, dia bukan ayah yang berkualitas. Pada saat yang sama, ini adalah hal yang paling bersalah, tetapi juga penyesalan yang tidak dapat diperbaiki. Setelah hening beberapa saat, imam besar menahan amarahnya dan tetap menolak mengaku kalah. Dia mendengus, saya ayahnya. Siapa yang ingin dia nikahi? Tentu saja, saya harus bertanya. Baiklah, jangan katakan itu. Ji Tian Xing melambaikan tangannya dan berkata, saya telah berusaha sebaik mungkin untuk menemukan Anda di sini, bukan untuk bertengkar dengan Anda. Saya hanya ingin memberi tahu Anda, Ying Ying diracuni. Keracunan, tubuh imam besar bergetar, matanya melebar lagi, dan jantung gugupnya naik ke tenggorokannya. Bukankah dia selalu ada di Taman Sinlan? Bagaimana Anda bisa diracuni? Apakah seseorang sengaja membunuhnya? Apakah itu musuhku? Ji. Tian Xing melambaikan tangannya dan berkata, jangan menebak-nebak. Hanya ada dua atau tiga orang yang mengetahui bahwa Ying Ying adalah putri Anda. Dia tidak dibunuh dan diracuni, tetapi dilukai oleh orang-orang kuat berkebangsaan Hai. Sebulan yang lalu, dia pergi ke reruntuhan Yin di Laut Barat untuk menjelajahi relik tersebut, mencari kesempatan untuk menerobos Raja Dewa. Di sana, dia berselisih dengan orang-orang kuat manusia laut, dan terluka para oleh orang-orang kuat manusia laut, dan dia juga diracuni oleh obat-obatan aneh. Pada saat hidup dan mati, dia mengirimiku pesan, saya mengambil salah satu dewa yang kuat untuk menyelamatkannya. Imam besar menjadi semakin cemas dan khawatir, dan tidak sabar untuk bertanya bagaimana situasinya sekarang. Apakah racunnya sudah teratasi? Bukankah kamu memiliki banyak orang kuat dan aneh? Jitian Singh memutar matanya dan berkata, jika racunnya telah dihilangkan, mengapa aku datang kepadamu? Ayahku ada di dalam pintu yang tertutup, dan wakil master domain sudah keluar. Dalam bisnis, dan hanya dua dewa di rumah yang tidak pandai dalam keterampilan medis. Saya juga telah memikirkan banyak cara untuk menemukan banyak orang melalui hubungan tersebut, tetapi mereka tidak dapat menghilangkan racunnya. Sekarang, racun aneh itu sudah ada menyatu dengan darah Ying Ying, dan darah seluruh tubuhnya berubah menjadi biru, mengandung racun yang kuat. Dia sekarang bernanah di sekujur tubuhnya. Dia sedang dalam proses pembusukan daging dan tulang. Dia menderita sakit sepanjang waktu. Mendengar ini, sakit hati Imam besar berlumuran darah, dan hatinya terbakar oleh kecemasan, bagaimana ini bisa terjadi? Ying Ying selalu baik hati. Bagaimana mungkin Tuhan membiarkan dia menderita kesakitan seperti itu? Jitian Singh mengerutkan kening karena tidak senang. Di wajahnya dan bertanya, Ying Ying sakit kritis. Racunnya akan segera menyerang lautan pengetahuan. Apa yang akan terjadi padanya setelah dia terkikis oleh racun? Saya tidak perlu memberitahu Anda lebih banyak. Sebagai ayahnya, tidakkah kamu ingin melakukan sesuatu untuknya kecuali mengeluh tentang segalanya di sini? Orang tua, Imam besar tertegun sejenak dan berkata dengan getir, saya punya misi. Saya harus menjaga istana dewa. Saya tidak berani pergi. Berlebihan, Jitian Singh berteriak dengan marah, putri Anda hampir terbunuh oleh racun. Tugas omong kosong apa yang masih kamu pikirkan? Apakah kamu masih bukan manusia? Apakah Anda pantas menjadi ayahnya? Tidak bisakah kamu kembali ke Taman Sinlan untuk menemuinya demi dia? Bagaimanapun, Kaisar sudah ratusan tahun tidak berada di Yudhu. Bahkan jika Anda pergi selama beberapa jam, tidak akan ada yang tahu. Bahkan jika seseorang mengetahui bahwa Anda telah pergi untuk sementara, siapa yang sebenarnya akan menyelidiki tanggung jawab tersebut? Anda dapat melihat bahwa Chongzeng dan Chengjue sama-sama tidak mematuhi perintah Kaisar dan menerima suap selama ratusan tahun. Tapi apakah mereka sudah dihukum? Siapa yang akan menunjukkan kesalahan mereka? 3540. Kata-kata Jitian Singh membuat imam besar ragu-ragu. Dia mengerutkan kening dan diam, meronta dan membebani hatinya. Memang benar bahwa semua jenderal dan orang kuat di bawah Komando Kaisar Ilahi melakukan malpraktek demi keuntungan pribadi dan menerima suap serta melanggar hukum. Seluruh Yudhu telah lama menjadi pameran kesombongan yang kotor dan PPN yang gelap. Hanya dia yang bertele-tele dan keras kepala, berpura-pura angkuh, dan lebih suka tinggal di Istana Dewa Kegelapan Alam, tetapi juga tetap berpegang pada reputasi dan karakter dinasti King. Namun kini, Sang Dewa tidak membuka mata, tanpa diduga membiarkan putrinya menderita siksaan yang begitu menyakitkan. Dia telah menjadi ayah yang sangat gagal dan tidak memenuhi syarat. Kali ini, apakah dia ingin terus membiarkan putrinya kedinginan, ketika menjadi lelaki tua berdarah dingin yang kejam dan bertele-tele? Imam besar mengepalkan tinjunya dan meronta. Jitiansing menambahkan dengan dingin, ini empat jam sebelum pembukaan Istana Alam Dewa. Anda dapat memutuskan apakah akan pergi atau tidak. Selain itu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Dr. Ajaib Sue Senwang pernah menunjukkan kepadanya bahwa darahnya harus dikosongkan untuk menghilangkan racun di tubuhnya secara menyeluruh. Namun, hanya kerabat dekatnya yang dapat memberikan setengah darahnya, menyelamatkan nyawanya, dan membiarkannya pulih perlahan. Berbicara tentang ini, dia melirik ke arah imam besar dan berkata sambil mencibir, meskipun ini satu-satunya cara untuk menyembuhkan ying-ying, menurutku itu tidak berguna. Bagaimanapun, kerabat terdekatnya adalah kepala lelaki tua yang keras kepala dan bertele-tele. Bagaimana orang tua yang egois bisa menyerahkan separuh darahnya? Imam besar menjadi marah, wajahnya pucat dan marah. Dan dia berkata, Demi ying-ying, aku bahkan bisa menyerahkan hidupku. Jitian Singh memutar matanya dan berkata, Apa yang kamu lakukan? Lakukan di sini. Petik 2 Imam besar kemudian menjawab bahwa Jitian Singh sengaja memprovokasi dia. Berita itu begitu tiba-tiba sehingga emosinya berfluktuasi hebat dan pikirannya tidak dapat tetap terjaga. Saat dia tenang, dia tidak bisa bereaksi begitu lambat. Benar saja, setelah menenangkan diri, sedikit keraguan muncul di hati imam besar. Nak, apakah semua ini benar? Bagaimana bisa dibuktikan? Selain itu, kamu ingin memberitahuku bahwa kamu dapat mengirim pesan ke Yujian. Mengapa kamu datang ke sini secara langsung? Ketika Jidun menunjuk ke orang tua itu dan berkata, Apakah kamu bingung? Pernahkah aku bertemu denganmu sebelumnya? Aku tidak tahu nafas rohmu, dan aku belum bertukar pesan denganmu. Bagaimana aku bisa mengirim pesan kepadamu? Terlebih. Lagi, Jika aku tidak, saya sendiri yang tidak datang ke sini dan memberitahu Anda dengan jelas secara langsung, apakah Anda percaya? Apa yang saya katakan itu benar? Apakah Anda percaya atau tidak? Imam besar itu mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu mengeluarkan selembar surat giyok, dan berkata, Tidak, saya tidak bisa meninggalkan istana dewa dengan mudah. Saya harus mengirim pesan ke Yingying untuk menanyakan situasinya. Saat dia berbicara, dia mulai memasukkan informasi ke dalam slip giyok. Mata Jitiansing memancarkan cahaya dingin, dan hatinya tegang. Namun, dia menduga Yingying seharusnya tidak dapat melihat pesan itu sekarang, hanya sedikit lega. Wah! Segera, Imam besar mengirimkan pesan, menunggu balasan Yingying. Jitiansing tetap tenang seperti biasanya, menyipitkan mata padanya, dan berkata sambil mencibir, Pantas saja Yingying mengatakan bahwa kamu berdarah dingin dan berdarah dingin. Hari ini, saya telah melihatnya. Mereka semua sakit kritis dan menderita. Anda juga memanggilnya untuk menanyakan apakah dia benar-benar diracun. Pak tua, Yingying punya ayah sepertimu. Ini sangat buruk baginya selama delapan tahun. Imam besar marah dan malu. Wajahnya memerah karena marah dan menatap tajam ke arah Jitiansing. Butuh. Waktu lama baginya untuk mengucapkan sepatah katapun. Binatang kecil, jika Yingying menikahimu di masa depan, saya tidak setuju untuk membunuhmu. Jitiansing memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan nada menghina, hantu bersedia menjadi menantumu. Kalau tidak, demi Yingying, aku tidak peduli padamu, orang tua yang jahat. Imam besar sangat marah hingga dia hampir muntah darah dan tinjunya berderit. Dia ingin memukul Yuanji dengan keras. Namun, dia lebih khawatir dengan penyakit Yingying, jadi dia menahan amarahnya dan tidak peduli dengan Yuanji. Tanpa disadari, seperempat jam telah berlalu. Imam besar tidak menunggu jawaban Yingying, dan hatinya akhirnya menjadi tidak sabar. Jitiansing menambahkan bahan bakar ke dalam api dan mengipasi apinya dan berkata, Imam besar, jangan berpura-pura terburu-buru. Sebenarnya Anda tidak sedang terburu-buru bukan? Terus menunggu. Dalam empat jam, Anda harus membuka altar penciptaan. Selama tujuh hari ke depan, Anda akan berada di sana. Mungkin tujuh hari kemudian, Yingying akan memberimu pesan. Tentu saja, saya berharap dia bisa tetap terjaga saat itu dan tidak pingsan. Jitiansing disindir oleh Jitiansing. Imam besar tidak dapat menahannya lagi dan akhirnya mengambil keputusan. Yuan nak, jujurlah kamu tetap di sini. Saya akan keluar sekarang. Paling lama empat jam, saya akan kembali. Anda sebaiknya jujur, jangan membuat masalah lagi. Jitiansing memutar matanya lagi dan berkata dengan suara cemberut, tidak ada omong kosong di sini kecuali altar alam. Tidak ada yang bisa membuka altar ini kecuali Anda. Apa yang bisa saya lakukan? Imam besar berpikir itu masuk akal, jadi dia berhenti memperhatikannya. Dia melambaikan tangannya dan memainkan beberapa cahaya ilahi untuk membuka pintu ruang angkasa. Suwa. Dia bergegas melintasi pintu ruang angkasa dan menghilang di dalam gelap. Untuk menyembunyikan mata dan telinga orang, dia menggunakan metode rahasia tembus pandang dan diam-diam mengirimkan pesan kepada Cheng Jue, yang menjaga gerbang. Dia meminta Cheng Jue untuk membuka pintu. Setelah itu, dia diam-diam meninggalkan istana. Dewa dan menuju Taman Sinlan di selatan kota. Setelah Imam besar pergi, Jitian Sing merasa lega. Ho orang tua ini sangat sulit dihadapi. Dari sini ke Sinlan Yuan, dia melihat Ying Ying, memahami situasi sebenarnya, dan kemudian mendapati dirinya ditipu, tidak lebih dari seperempat jam. Perlu sedikit waktu baginya untuk bereaksi dan bergegas kembali ke sini. Secara keseluruhan, saya hanya punya waktu paling lama dua perempat jam. Kita harus cepat. Ji. Tian Sing diam-diam menganalisis, ekspresinya sangat bermartabat. Dia segera terbang ke puncak altar, tidak lagi menyamarkan dan menekan bidang kekuatan. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menunjukkan metode rahasia murid Tuhan dan mulai mengamati altar penciptaan. Di mata emasnya, altar yang terbuat dari batu dewa warna-warni, emas, dan diok tiba-tiba menghadirkan ratusan juta susunan urat. Dalam waktu singkat sepuluh menit, dia bisa melihat dengan jelas struktur altar, yang berisi susunan dewa agung tingkat lima raja. Yang terpenting adalah mutiara legendaris itu ada di dalam altar. Seukuran buah kenari, seluruh tubuhnya terbuat dari manik-manik kristal berwarna-warni, seperti matahari kecil, bersinar dengan cahaya cemerlang. Itu memancarkan kekuatan ilahi penciptaan yang tak ada habisnya dan diserap serta disimpan oleh altar penciptaan. Saat altar dibuka, akan ada cahaya Tuhan pencipta yang tak terbatas untuk menerangi aulah. Pada saat itu, kekuatan ilahi akan terkondensasi secara ekstrim, dan hujan alam akan dihasilkan. Semua makhluk yang bermandikan cahaya dan hujan alam akan sangat meningkatkan bakat dan kecerdasannya.